PT Pelabuhan Indonesia II IPC menyatakan layanan kapal dan bongkar muat barang di Pelabuhan Teluk Bayur berjalan lancar walau sempat diterpah cuaca buruk. Sejak kemarin, pelindo sudah melayani bongkar muat terhadap 10 kapal yang bersandar di pelabuhan tersebut hingga hari ini. Sejak pagi hari, layanan kapal dan bongkar muat di Pelabuhan Teluk Bayur tampak berjalan seperti biasa. Tidak ada mogok kerja seperti kabar berinya sempat mencuat sejak 2 hari terakhir. Berdasarkan data pusat pelayanan satu atap di Pelabuhan Teluk Bayur terhitung sejak kemarin, terdapat 10 kapal yang melaksanakan bongkar muat dan beberapa kapal sudah selesai dilayani oleh pelindu 2 truk bayur kegiatan bongkar muatnya. Saat ini, beberapa kapal sedang melayani penyelesaian bongkar muat komoditas cangkang sawit, semen, dan pupuk dalam kemasan. 10 kapal yang dilayani di Pelabuhan Teluk Bayur tersebut yaitu KM Bahtera Mega DKD-4 bermuatan 6.024 ton komoditas pupuk. KM Ayumas Samudera bermuatan semen bag dengan volume 6.500 ton di KD-DBU. KM Bunso di KD-DSB dengan volume 2.500 ton semen bag. JJ Pacific bermuatan CPO sebanyak 3.341 ton. MT Edrico I bermuatan 998 ton asfal. Kemudian KM Mat Susaka bermuatan 11.000 ton komoditi cangkang. KM Pasir Diaya bermuatan 4.700 ton semen curah. KM Suwadaya Lestari bermuatan 9.000 ton semen curah. KM Putra Tusuma mengangkut penumpang. Dan KM Meratus Lembar bongkar muat 700 bok peti kemas. Ketika Pelabuhan Indonesia II, cabang Teluk Bayur mendapatkan kepercayaan dari pemilik barang untuk menangani bongkar muat komoditas curah 4 komoditas di Sumatera Barat. Sejumlah pemilik barang atau kargo owner dari 4 komoditas curah itu sudah menunjukkan pelindung 2 klub bayur untuk menangani bongkar muat barangnya melalui pelabuhan tersebut. KM Perjalanan seperti biasa. Dari kemarin tidak ada namanya berjalan seperti biasa. Jadi tetap berlangsung seperti biasa. Kemarin ada 6 kapal yang berlangsung kejalanan bongkar muat. Itu ada 4 kapal semen dan 1 kapal tangkang. Jadi kegiatan pelabuhan seperti biasa. Soalnya kekondisi sepatu ini, sepatu jam sepatu ini memang pelabuhan tidak bisa melakukkan bongkar muat. Karena barang-barangnya rentan dengan air. Terus lama untuk berlangsungan. Jadi darah kegiatan seperti ini kegiatan di seluruh barang akan berhenti. Pada saat hari ini ada sekitar 5 kapal yang berlaku dengan kegiatan berkeruat. Itu ada kapal gemas, kapal cukup, tangkang, dan juga semuanya. Di Padang Budi Sunaner, Ainis melaporkan.